Assalamualaikum, bagaimana memotivasi anak, anak laki-laki bungsu dan satu-satunya agar giat belajar dan mau bersosialisasi sama teman-temannya karena nggak mau bergaul hanya berteman jejet. Masya Allah. Satu lagi ya Bu Aisyah? Iya boleh. Dari Ibu Heni, Assalamualaikum Bu Aisyah. Bukan salah. Apakah sanksi dengan menahan jejet anak karena tidak menjalankan perintah orang tua adalah sanksi yang efektif? Apakah pemberian jejet saat ini bisa dianggap reward atau apabila tidak diberikan adalah sebuah punishment? Nah, silakan Bu Aisyah. Iya, baik. Terima kasih Bunda Dewi dan Bunda Heni. Bisa lihat wajahnya nggak? Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya? Wajahnya. Oh, Bunda Dewi. Bunda Dewi Yutiyati. Oke. Oh, anak-anaknya yang bungsu laki-laki, Bu. Iya, ya. Oh, gitu ya. Baik. Ya, kondisi saat ini gini, Bu. Ya, buat kita semua ya. Sosialisasi anak-anak itu lewat media sih. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Ya, kan memang mereka nggak bisa juga ketemu teman. Jadi terpaksa mereka sosialisasinya lewat media. Selain memang eranya, kondisi pandemi membuat sosialisasi dengan teman yang lewat fisik itu sangat-sangat terbatas sekali. Jadi ini double nih, kondisi ini double. Memanglah sudah eranya digital, sebelum pandemi juga orang lebih senang bersosialisasi lewat permainan, ditambah pandemi. Ini jadi ada kuadrat ini. Dan anak laki-laki. Laki-laki ini memang anak yang otak kanannya lebih dominan. Allah, ya, berikan anugerah. Otak kreativitas. Otak kreativitas, otak warna, otak imajinasi, otak intuisi, otak ilham, ya. Otak hikmah. Dan ini juga otak bermain. Ya, otak rileks, otak teknologi. Itu laki-laki lebih dominan. Lebih dominan memang. Itu sudah ada risetnya. Jadi bayangkan sudah anak laki-laki yang memang lebih dominan, kemudian ananda anak bungsus, satu-satunya, kemudian eranya sudah era digital, dan pandemi pula. Makanya kita melihatnya bahwa kok dia nggak mau bergaul ya. Sebetulnya bukan nggak bergaul, mereka juga bergaul, tapi menggunakan gadget. Ini yang harus kita faham dulu. Ya, karena memang kondisinya kayak gini. Nah, itu satu. Kedua, bisa jadi ananda ini memang bukan tipe extrovert. Ananda yang introvert. Yang pemikir. Gitu nggak, Bunda Dewi? Bu Dewi, anandanya. Pemikir, ya. Terus lebih senang di dalam kamarnya, lebih senang di mejanya, lebih senang, ya kan? Nah, itu yang namanya introvert. Orang introvert itu temannya memang nggak banyak. Temannya cuma sedikit, tapi kental. Dia bersahabatnya itu bersahabat kental, apa istilah kita itu? Sahabat kental, ya. Kalau anak extrovert memang anak temannya banyak. Karena memang anak extrovert itu senang ketemu orang baru. Itu extrovert. Anak introvert, ya, salah satunya mungkin seperti yang anandanya, Bunda Dewi, itu justru dengan dia sendiri, dia punya power. Dia bisa belajar atau bekerja dengan sendiri. Kalaupun dia berkaitan sama teman, nanti lewat media gitu. Bukan berarti nggak bisa ketemu orang. Tapi dalam tujuh hari, anak introvert kalau bisa, kalau maunya nih, tujuh hari-tujuh harinya nggak ketemu orang. Tapi karena pelan-pelan kita ajarin, kita arahin, maka anak introvert dalam tujuh hari, lima hari nggak ketemu orang, dua hari ketemu orang, itu udah bagus banget. Sudah kemajuan banget. Kembalikannya anak extrovert. Anak extrovert kalau bisa, tujuh hari ketemu orang terus. Tapi karena pandemi sekarang, dan kita juga ajarkan bahwa kita harus mengurangi mobilisasi, maka dia nggak ketemu orangnya cuman ya lima hari doang, dua hari nggak ketemu orang, udah bagus gitu. Inilah yang harus kita fahami juga tentang watak. Jadi sekali lagi, insya Allah tenang saja, doakan saja, doakan bahwa dia banyak temannya juga kok, cuman lewat media. Kemudian buat Bunda Heni ya, Bu Heni ya, gimana nih? ini nggak bisa saya jawab secara saklek ya, karena masing-masing rumah tangga punya arahan atau punya prinsip-prinsip tersendiri. Tapi kalau saya, saya nggak pernah. Nggak pernah membuat, mensangsi anak menahan gadget, nggak pernah juga kasih reward anak gadget. Gadget itu seperti buku aja. Memang harus dipakai. Memang harus dipakai. Sebagaimana buku zaman saya dulu memang harus dipakai buku itu. Gadget itu harus dipakai. Sesuatu yang harus dipakai. Justru saya mencoba metode lain. Supaya anak-anak mau menjalankan perintah orang tua. Kan ini ada garis bawahnya ya. Menahan gadget karena anak tidak menjalankan perintah orang tua. Nah sekarang kita balik. Adakah cara lain untuk anak mau patuh pada arahan kita, atau katakanlah kalimat-kalimat populernya perintah kita dengan cara lain. Tanpa harus punishment atau reward dengan gadget. Ada. Itulah yang saya selalu beberapa saat ini mensosialisasikannya dengan cara mengenali bahasa kasih. Ngecas baterai kasihnya. karena intinya tuh tadi kan anak supaya mau menjalankan perintah orang tua. Anak pertama saya Mas Lanang itu bahasa kasihnya pujian dan hadiah. Tapi hadiahnya bukan bentuk yang mahal-mahal. Bikinin spaghetti atau bikinin apalah pokoknya makanan coklat aja kecil itu dikasih gitu aja atau dipuji setiap hari. Sehari sekali. Itu abis itu dia ibu mau apa bu? Aku bantu ibu apa? Dari kecil. Kayak gitu. Apalagi setelah saya beberapa tahun ini tahu persis bahwa oh dia baterainya itu kata-kata pendukung dan hadiah. Itu yang dipakai. Anak kedua bahasa kasih pertamanya beda. Dia gak perlu dipuji kalau anak kedua. Dia dilayani dengan cara tuh misalnya ibunya ambilin piring dia. Dia mau makan dia lihat ibunya ambilin piring. Ambilin nasi. Atau misalnya bu aku mau pinjem mobil karena udah besar ya. Ayo nak silahkan. Itu namanya melayani. Waktu kecil setiap dia mau sesuatu dia lihat ibunya ngelayanin. Walaupun gak 24 jam. Sehari satu kali itu udah layanin ya. Itu gampang banget. Minta tolong apa? Nak tolong ini ya naik. Terima kasih ya naik. Itu juga kata tolong dan terima kasih itu mujarah. Anak ketiga ya itu baterai atau bahasa kasih pertamanya quality time. Waktu yang yang berkualitas. Jadi kalau mau nyuruh dia atau minta tolong sesuatu dia saya temenin dulu barang setengah jam. Anak keempat dia baterai kasih pertamanya sentuhan fisik. Jadi sebelum saya meminta tolong sama usap-usap dulu kepalanya. Belakangnya diusap-usap dulu. Karena udah besar ya. Dulu kalau waktu masih kecil ya cium, dipeluh. Baru tuh sambil kita bisik. Ayo nak, sholat nak. Mau dia. Jadi kalau saya pakainya cara itu. Tapi sekali lagi ini cara yang masing-masing rumah. Tapi buat saya cara seperti itu sangat efektif. Sehingga gak berantem hanya gara-gara saya tarik gadget kamu. anak-anak gara-gara tarik gadget gitu kadang-kadang dia marah dan terluka gara-gara kita seperti itu. Mending kita bagaimana caranya membuat batang otak dia rileks dengan cara dilihat dari kebiasaan atau kalau nanti beberapa teman mungkin sudah pernah dengar seminar saya tentang batrikasi. Nah begitulah caranya. Dan itu jauh lebih efektif. Insya Allah. Terlalu seperti itu Bu Vivi.